Bagaimana cara memperbanyak channel TV digital? Jadi ini yang awal channelnya dikit ya, cuma 9. Jadi nanti akan kita perbanyak channelnya. Assalamualaikum Sobat SPD. Oke, jadi bagi sobat yang udah beli setobox TV digital, kemudian antena indoor ya. Jadi kalian belinya antena indoor. Jadi yang mereknya apapun ya. Ini kita contohnya PX, mungkin ada yang mereknya Tuffer dan lain-lain gitu ya. Channelnya cuma sedikit nih kayak ini, contohnya ada 9. Bahkan ini nggak ada sinyal tuh ya. Ini sih ada sinyal tapi nggak stabil. Jadi sebenarnya sinyalnya cuma ada sekitar 5. Karena yang MNC, oh MNC ada ya. Jadi dia kadang hilang, kadang timbul. Karena sinyalnya nggak stabil tuh, seperti contohnya. Nah ini SETC-nya lagi hilang. Oke, terus caranya gimana ya? Cara yang pertama tuh ya, jadi hilang timbul ya. Kalian tekan menu, dan ini nggak semua support ya, tapi bisa dicoba. Kalian cari menu pencarian, jadi tinggal dicari aja tulisannya biasanya sama. Kemudian kalian pilih daya antenanya dari off biasanya ya. Kan normalnya off, kemudian ganti menjadi on. Tapi kalau bisa di on-kan, tulisannya daya antena circuit pendek atau short. Artinya antena indoor kalian nggak support pakai booster. Jadi sebenarnya di dalam setup box ini ada booster ya. Jadi di on-kan, setelah di on-kan seperti ini, kalian langsung lakukan pencarian ulang, pencarian otomatis. Oke, jadi karena ini sudah kita scan tadi dengan daya antena on, dan masih dapatnya sedikit, sembilan, dan itu pun macet-macet. Cara kedua ya, tadi kan tips pertama. Nah ini tips keduanya. Kalian tambahkan booster secara manual. Oke, jadi di sini kita pakai contoh yang ini ya. Jadi kemarin kita juga ada bahas yang merk Toughware, terus ada merk lainnya. Nah ini karena PX biasanya sudah satu paket, jadi ya kita coba aja. Jadi banyak juga tuh, kalau misalkan sobat mau beli booster dari Toughware juga ada. Oke, cara pasangnya gampang ya. Kemarin kita juga udah buat video panduan yang pakai booster Toughware ya. Jadi ya tinggal dipasang aja di sini. Untuk model booster Toughware juga ada dua macem. Ada yang dia model derat begini, ada yang modelnya Jack TV yang female gitu ya. Atau yang male ya. Jadi tinggal dicolok begini aja. Terus setelah dicolok gini, kenceng, kita langsung colokin bagian ujungnya. Bagian ujungnya ke belakang sini. Terus kemudian untuk boosternya, ini juga bisa pakai power. Biasanya bentuknya seperti ini. Ini bisa dicolok di bagian USB depan STB atau di belakang USB sini ya. Atau bisa juga pakai adapter untuk charger HP atau dibeliin sendiri, terserah. Bebas ya, ini kita pakai adapter aja. Kemudian kita colokin di sini. Oke, setelah itu kita coba scan lagi ya. Untuk arah antenanya, yaudah kita begini aja ya. Nggak usah kita rubah-rubah. Jadi setelah kita colok semua, boosternya di sini udah pasti nyala juga nih. Tuh nyala ya adapternya ya. Lihat kan ya. Oke, langsung aja kita proses scan ya. Kita pilih cari otomatis. Apakah dia akan bertambah? Kita coba lihat. Oke, ternyata malah dapatnya 4 channel ya. Jadi ini pun bisa dirubah arah ya untuk memaksimalkan misalkan dibeliin ke kiri atau ke kanan. Tapi intinya, tips kedua ini kalau misalkan masih belum berhasil memperbanyak channel kalian, yaudah kita mulai berpindah lebih nih. Dengan cara apa? Kita pindahin antenanya. Oke, di sini kita pakai contoh. Saya taruh ventilasi ya. Jadi kalau sobat dekatnya ke ventilasi, taruhnya di ventilasi. Jadi kita taruh di atas sini. Berharap kita bisa dapat channel B, jadi langsung aja kita scan lagi. Oke, jadi ternyata kita masih belum dapat perubahan nih. Channelnya masih 4 biji ya. Tuh, waduh. Oke, secara selanjutnya. Kalau masih nggak ada perubahan, ya karena memang lokasi saya itu sekitar 37 km dari Kemancar. Jadi dia nggak bisa buat antena indoor sebenarnya. Jadi kita nggak bisa maksain juga ya. Oke, tapi kita coba sekali lagi. Kalau kalian dekatnya ke jendela, tadi kan ventilasi ya. Kita coba di jendela. Oke, ini karena sudah malam ya. Jadi kalau kalian mau lihat di belakang itu ada gedung-gedung tinggi sebenarnya ya. Jadi terhalang juga. Jadi kita taruh di jendela. Kalau misalkan kalian modelnya yang tipis, kalian bisa dilakban di sini. Jangan di bagian luar ya. Kecuali yang hybrid seperti ini. Ini kan hybrid. Jadi memang bisa di outdoor juga. Jadi kalian taruh outdoor. Kalau misalkan hybrid. Kalau nggak hybrid, ya berarti taruhnya di jendela, ditempel, itu juga bisa. Oke, langsung aja scan otomatis lagi. Oke, disini kita bisa lihat ya. Ada penambahan channel. Sekarang ada 24 channel. Dan prosesnya udah mau selesai 95%. Artinya ya ini biasanya udah maksimal nih. Untuk kondisi di jendela belakang rumah yang ketutup ya. Jadi kalau sobat mau lebih maksimal lagi hasilnya, ini fix ya. 24 ya tuh. Jadi seenggaknya udah ada penambahan. Dari yang tadinya 4 channel, 9, dan sekarang ada 24. Dan ini masih belum stabil. Silahkan gerakin-gerakin antenanya, pindah arahnya, supaya dapet sinyal yang lebih stabil ya. Oke, jadi sobat bisa taruh di outdoor. Tapi jangan yang kehujanan juga. Contohnya seperti ini, di bawah kanopi gitu ya. Yang penting masih aman dari hujan. Karena kan kalau indoor, antenanya biasanya nggak bisa ditaruh di outdoor. Oke, setelah melakukan scan di bawah kanopi, sobat bisa lihat disini ya. Jumlah channelnya semakin banyak. Dan cara gitu yang paling terakhir adalah kalau antena kalian itu bisa ditaruh di outdoor juga. Seperti saya, yang hybrid dari PXDA6000 ini. Saya taruh di outdoor sekalian, biarin nggak apa-apa hujanan. Tapi jumlah channel yang kita dapatkan itu justru semakin banyak. Jadi artinya kalian nggak bisa maksain antena indoor kalian supaya bisa dapet channel banyak kalau wilayah kalian jauh dari pemancar. Jadi silahkan ganti antena yang menjadi antena outdoor misalkan contohnya HDO25 atau antena yang lainnya. Oke, jangan lupa subscribe dan share. Subscribe, komen, dan share. Bagi sobat yang channelnya bertambah, absen dong di kolom komentar video ini. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax